Sampai selanjutnya yang mau konstruisikan yang menyerangkan sudah selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sehat tadi saya di awal sebelum mulai sesi ini saya sampaikan bahwa ini sesi penting karena Pak Sehat itu menempuh proses tadi 3 tahun dengan berbagai tempat, berbagai pokok kita hanya dengar cuma tidak pakai wajah jadi ini abstraktasi yang sangat penting hari ini dan menurut saya soal Mas Kabupaten ini hal yang juga salah satu menjadi pekerjaan Pasau, walaupun sebenarnya umurnya agak lebih mudah dibanding kegembangan dari kakiria dan satoria dari sisi tokoh-tokohnya nah dalam sisi tokohnya ada gak ditemukan tokoh lain yang lebih awal yang bersamaan dengan Kadiriah fase-fasenya Hamzah Pasuri atau fase-fasenya Syakwala yang sedaman dengan mereka ada varian nasibatnya itu yang yang pertama yang kedua soal silsilah nah silsilah mereka itu apakah tunggal atau mengkebanyakan kemana apakah ke Uwakar ke Sisi Aisyah atau ke Sisi Aisyah ini silsilah puncaknya sebelum ke Rasulullah dan Soal Mataram yang ketiga apakah diperikasi masing-masing mereka itu apakah tunggal hanya mengamalkan tarikat sebandia saja atau jangan-jangan juga beriringan bersamaan dengan sotoria atau kadiria atau varian-varian yang lain karena sepengetahuan saya dari cerita guru saya tunggu mulim-mimbali juga mursi untuk sotoria bukan hanya untuk nasibatnya untuk Abu Yajamal dalam sebuah beberapa ketemuan dalam sebuah dengan dia yang pernah saat itu juga bilang dia juga mursi untuk sotoria jadi nasibatnya juga Abu Madinah Muhammad Ismi dia juga sekarang jadi mursi juga sotoria tidak hanya nasibatnya ini yang mereka turunkan kejamahnya apakah sama seperti yang mereka terima jajahnya dalam proses silah sebelumnya atau memang sudah mereka bikin varian baru yang kemudian apakah itu percampuran antara penasibatnya terlihat sebagian nah yang lebih menarik saya soal kontestasi karena dalam cerita tentang tarikat sebenarnya kontestasi itu haram haram jadi konsekuensinya jelas malah sebenarnya itu bisa berakibat dia hilang hilang dari ilmunya itu hilang jadi hilang tidak ada pengakuan lagi dari apa jelanya berkait dengan Tuhan jadi Tuhan tidak akan melakui esensi bahwa dia sudah mengambil jalur terikat makanya sudah terkembangkan kontestasi karena itu sudah berlasi bukan lagi dengan perusahaan dengan Tuhan dan perusahaan dengan Malaysia karena pengalaman di dalam bentuk yang lain bisa dalam pengalaman saya berlasi dengan orang-orang yang bisa terlihat berkait kontestasi ini malah selatnya apa marah saja kepada orang tidak boleh karena mereka merupuk salah satu dari proses tujuan dari pendekatan tarikh ini apakah dia varian sebanyak dosa teriyah itu kan memang mengenungi salah satu ayat yang penting terkait dengan ya'ihan nafsul mutmainah irja'i la'afiki dan selanjutnya itu dia soal nafsul mutmainah di buku sana nah terkait dengan kontestasi nah kan bisa diverifikasi apakah kontestasi itu bagian dari nafsul mutmainah atau tidak karena berarti apa setelahnya batal dia sebagai naksabatnya kalau dia mempratihkan kontestasi karena itu terkait dengan narasi naksabatnya di terkait dengan nafsul mutmainah ini salah satu karena tidak mungkin dia jirjai ilarang vigi kalau dia tidak kembali mungkin dia bertemu dengan Tuhan kalau bukan nafsul mutmainah nah kalau saya menurut saya aku menurut dalam misalnya dari dengar-dengar dari orang-orang yang jadi mursi di Sakarya sendiri ini dalam versi yang lain tapi di Mursi Sakarya kalau ada orang-orang yang memang menggunakan musik kemudian melakukan hal-hal yang bahunya kontestasi itu patut ditanya-tanya masalahnya lagi-lagi saya bingung kenapa Abu Yadamal sendiri dalam sebuah pengajian juga menyalahkan adiknya walaupun tidak secara vulgar menyebutkan namanya ada saudara saya tapi yang dia kontes bukan bukan ajarannya tapi caranya karena dia sampaikan katanya seorang awam ini juga gak ngerti nanti mungkin Pak Sak bisa memperifikasi apakah yang dia bentuk kontestasinya dianggap menyalahkan ajaran yang lain karena mungkin pengaruh berpengaruh dengan adiknya tapi sebenarnya dia melihat bahwa cara yang disampaikan adiknya yang itu bermasalah kalau disampaikan segala umum ini mungkin akalnya bercerakan saja apakah itu bisa disebut juga dengan kontestasi berarti soal tidak penerimaan abiyah jama terhadap proses sosialisasi yang dilakukan adiknya secara bergarantin terlakukan itu disebut juga mungkin itu saja Pak Pak ini dasyat rumah ini pertanyaannya berat ya saya akan 3 tahun terlebih terlebih waktu saya disingkir itu saya jumpa satu makam dan di makam tertulis Naqsyabhani Al-Khalidi di adik Muhammad Muhammad amin anak syabhani Al-Fanti itu di datang surah tapi masalahnya semua orang yang saya tanya disingkir tidak mengenal siapa Muhammad nabi itu termasuk Abu 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 amb coat itu adalah murid dari itulah ini 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 Imco di surox beliau ada di suroh bahkan beliau tidak mengenal siapa ngomong namin dan beliau tidak pernah mendengar saya tunjukkan foto itu tapi beliau tidak tahu ya foto kuburan siapa yang tahu kita pun kalau ditunjuk foto kuburan kan tidak tahu apa-apa Jadi, kalau kita lihat Batu Nisan-nya Itu mirip-mirip Batu Nisan dapat ke-15 Tidak ke-17 Jadi mungkin pada masa Adul Raoq itu ya Adul Raoq, asing-kiri Tapi selain itu, saya tidak punya bukti apapun Cuma kalau kita lihat Syekh Delaoq sendiri Syekh Kuala Beliau punya dua jasa terikat Dari Al-Kurani dan Al-Kurani Jadi, pada saat Mengambil tarekat itu Abdur Raoq bersamaan dengan Dengan Ini ya Pak Al-Makassari Jadi, sekalian Dan beliau adalah mendapatkan dua jasa Tarekat Syatariah Tapi, konon dalam perjalanan pulang Mereka Berbagi, berbagi perang Saya tidak tahu bagaimana Namanya, Pak Gismit atau apalah ya Tapi, disepakati Syatariah akan dikembangkan oleh Adul Raoq dan Naksya Bandi akan dikembangkan oleh Cerit Suf Al-Makassari Makanya, Naksya Bandi itu sangat populer di Timur Di Sulawesi Maluku dan Kalimantan Sementara Syatariah itu berkembang di sini Ada beberapa murid Syatariah yang paling besar Itu Tunggu Purhanuddin yang di belakang dan kalau di Jawa ada Tunggu Purhanuddin yang di belakang dan kalau di Jawa ada Tunggu Mukti Pemikjahan di Jawa Barat dan ada beberapa nama lain yang di Di Katani dan Malaysia Jadi, itu murid Syatariahnya ini Tapi, siapa tokoh-tokoh Naksya Bandi pada masa itu saya tidak mendapatkan informasi Martin dalam hukunya juga menyinggungi itu katanya Kita tidak dapat info ya Tentang tokoh-tokoh lain Yang ada Yang hidup pada masa itu Yang kedua pertanyaan tentang ini Tentang mata lanta itu Jatuh kemana kalau Naksya Bandi Dua Dua orang utama Dalam Tareka itu Yang menjadi, yang berkembang dalam tradisi Tareka Itu silsilah yang berapiliasi kepada Kabupaten Sidik Dan silsilah yang berapiliasi pada Ali Bedaanya, bedanya adalah Apiliasi kepada Pak Sidik itu Zikirnya Sir Zikirnya Kalau Sir itu dalam hati dan halus Jadi tidak boleh sendiri Tapi kalau yang berapiliasi kepada Ali Itu zikirnya jahat Katanya begini ya Katanya, kata orang tereka begini Kenapa Abu Bakar itu Melalui sisilah Abu Bakar itu Zikirnya Apa? Dalam hati Karena Abu Bakar itu orang tua Suka Lenggur, tidak mau Ribut-ribut Sehingga benar-benar lebih suka zikirnya Belan, halus, dan tidak sebagainya Beda dengan Ali Ali, anak muda Suka Punya semangat yang besar Jadi kalau zikirnya kecil-kecil itu Kurang Kurang selat Kurang mantap Makanya zikirnya itu Besar-besar ya Makanya tarekat yang zikirnya jahat Itu umumnya ke Ali Misalnya tarekat-tarekat Yang menggunakan alat belah tertentu Itu pada umumnya Ke Ali Seperti ripayah yang menggunakan tarian Debus Itu tarekat ripayah Itu jaringannya ke Ali Ada beberapa tarekat yang saya lupa Yang Apa namanya Yang Runcak-runcak Itu umumnya ke Ali Tapi Tarekat-tarekat yang Apa? Tenang Itu umumnya ke 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 Aung Bakar Walaupun seperti Saya katakan tadi Bahwa Itu tetap akan berubah Sesuai dengan Kekembangan zaman Saya contohkan Abu Yaya Jamaluddin misalnya Beliau itu sangat komit dengan Walaupun beliau mengatakan juga sama saya Bursi dalam Tarekat syatariah Tapi beliau tidak bisa menyebutkan Siapa burunya Abu Yaya Muhyib Menyebut juga Tarekat Mengaku Mendapatkan Tarekat syatariah Dan tarekat yang lain Tapi ketika saya Tanyakan siapa surunya Beliau menyebut Seseorang di Arab Dia menyejahkan Semua tarekat kepada saya Jadi Maksud saya Itu Tidak terlalu Ya Bagi saya itu Informasinya sangat Umum ya Jadi Tidak Tidak saya Mengatakan Tapi Jamaluddin misalnya Beliau sangat komit dengan Tarekat Lengsyabandia Tapi begitu dihadapkan Pada fakta Di Aceh Beliau tidak punya Berikut Dan yang populer Pada tahun beribuan Itu adalah Zikir-zikir Dengan besar suara Adipin Ilham Menangkunya Pusada Agil Adipin Ilham Kalau di Jakarta Ustaz Danu Ustaz macam-macam Yang terkenalis Yang suka muncul Dengan zikir besar-besar Beliau juga membuat Sebuah majelis Zikir Al-Waliyah Jadi majelis Zikir Al-Waliyah Itu adalah Taktik zikir Naksabandi Yang jahat Jadi beliau datang Ke tempat-tempat Berdasarkan undangan Dan beliau Mempartikan zikir yang jahat Yang sebenarnya Sangat berhentangan Dengan prinsip Zikir Naksabandi Tapi begitu Masuk ke dunia Kontestasi ekonomi Kontestasi pengaruh Berebut jamanan Apa boleh buat Beliau tetap Menggunakan Zikir jahat Untuk Tapi beda dengan Amr Mali misalnya Walaupun ada Ini Ada MPTT Dia zikirnya tetap Tidak besar Zikirnya tetap Ini Makanya dia buat Organisasi Gerakan Organisasinya Yang lebih besar Tohita Pengajiannya Tapi begitu zikir Silahkan Masuk ke rekat Dan masuk ke rekat Berarti zikirnya Sih Bukan Zikirnya Jahat Jadi Ada Ada Apa namanya Ada Apa Komodifikasi Tertentu Dari zikir itu Untuk Eksis Apalagi sekarang Muncul Samuzir Jadi orang terekat Juga harus Mencoba Memodifikasi Zikirnya Walaupun Tidak Belum Belum muncul Belum muncul Saya dekat Dari jamaah terekat Yang menyaingi Samuzir Terus Tentang Komodifikasi Itu sendiri Secara Apa namanya Secara Ideal Itu memang Sesuatu yang Tidak disukai Sama Jaman terekat Pasti Betul Tapi Ini sangat Sekulah Saya Menyampingkan Menyampingkan Apa Idealitas Dalam terekat itu Dalam relasi ini Saya melihat Fakta sosiologis Dalam Dalam Jaringan ini Dan Dan nampak Sekali bahwa Ada sisi-sisi Manusiawi Dalam Toko-toko Yang Saya angkat Seperti ini Ya Walaupun Klaim Musyid Klaim Ulama Tapi Ada fakta-fakta Yang menunjukkan Bahwa Secara Sosiologis Mereka Tertekan Tidak ada Jamaah Mereka Susah Kalau Tidak ada Pengikut Itu sebabnya Semua Ulama itu Mencari Otoritas Mencari Jamaah Untuk Menunjukkan Otoritas Spiritual Sesuatu Cara Untuk Menunjukkan Otoritas Spiritual Adalah Tidak appetita Tidak Dewi Tidak Tidak Terima kasih sudah menonton!